Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga kalian diberi kesehatan semua ya amin dan dilancarkan segala urusannya untuk hari ini dan seterusnya dan pagi ini aku diawali dengan vlog belanja sayuran ya alhamdulillah hari ini aku dapat rezeki lagi dari mama diana mama diana ngirimin aku rezeki untuk aku dan emak jadi aku langsung belanjain mumpung nejinya lagi sekolah aku tinggal sebentar buru-buru ya aku belanjanya kalau misalkan nungguin neji pulang biasanya udah panas banget udah males gitu lanjung jadi udah pagi-pagi dia masuk aku langsung buru-buru belanja nah ini aku lagi bercanda sama si abang seperti biasanya jadi itu aku beli daging setengah kilo mama diana pengen dibikinin rendang katanya karena udah lama banget dia gak makan rendang jadi udah aku bikinin ya walaupun sebenarnya agak-agak gimana ya aku tuh kasihan sama mama jadi dia cuma ngeliatin aku masak aja tapi gak nyicip ya coba kalau misalkan dia kesini udah aku masakin terus deh bareng sama emak makan ya bareng keluarga aku ya nah terus ini aku beli yang lain-lain juga kayak bakso terus ini daun singkong aku ini harus banget daun singkong ya karena emang papa mau narok gitu ini emang suka banget sama daun singkong tempe begitu juga ada mama diana bagus juga sih stok sayurannya jadi orang bule itu makanannya simple-simple banget ya maksudnya tuh gak yang kayak gimana gitu minta dimasakin apa dia tuh malah yang kayak gini yang dia kangenin katanya jadi kenapa mau diana sama papa suka makanan Indonesia sayur-sayuran kayak gini jadi papa itu aku lagi di Indonesia tepatnya di Batam sama mama itu tuh lama ya berapa bulan gitu hampir satu bulan jadi dia tuh seneng masak-masakan Indonesia kayak pucuk ubi terus apa itu tempe kayak gitu pokoknya banyak lagi makanan Indonesia dia suka jadi udah terbiasa ya untuk papa juga apalagi papa darah asli orang Australia tapi dia seneng masakan Indonesia tapi kalau papa itu makan sehari-harinya emang roti untuk makan nasi dia seminggu sekali kata mama tapi kalau mama diana itu setiap hari dia makan nasi nah ini aku lagi belanja disuruh ngambil sendiri apa-apanya pokoknya semuanya saya bahas sendiri aja karena dia lagi sibuk ngelayanin yang lain tapi aku bingung nyari yang aku mau itu bawang putih kayak dimana makanya dia cuma tunjuk-tunjuk ini aja jadi si abang ini emang akrab sama semua pelanggannya ya itu emang orangnya lucu biasanya di si tetehnya nih tapi si tetehnya yang lagi gak disini kayaknya di warung yang satunya lagi karena si abang ini atau si mas ini punya dua cabang gitu alhamdulillah ya untuk sayurannya aku udah belanja sekarang ini lanjut aku mau beli ayam area ayam-ayam gitu ini ada paha ada sayap ada uczus pokoknya ada tulang-tulang ada ayam filet dan ikan-ikanan cuma hari ini aku gak pengen makan ikan kebetulan kalau ikan-ikanan juga anak-anak juga ada yang suka ada yang gak jadi lebih banyak tuh ke ayam gitu nah ini aku beli sayap-sayap buat di shop gitu shop ayam terus aku juga beli apa ini dada filet gitu gak tau nanti mau dimasak apa pokoknya udah aku beli aja kalau udah ada nanti gampang ya untuk ide-ide masakannya terus aku balik lagi ke si abang karena tadi belum dihitung dia lagi ngelayarin yang lain jadi aku tinggal tadi beli ayam nah sekarang ini aku lagi dihitung sama dia 108 108 mamah Diana siapa? mamah Diana halo gitu mamah Diana halo nah jadi itu mamah Diana seneng banget sama si tukang sayurnya jadi aku salamin dan tukang sayurnya juga seneng banget kalau disalamin sama mama Australia katanya insya Allah mama kalau ke Indonesia tepatnya ke aku dia katanya bakalan borong itu sayuran si emasnya nah ini sekarang aku lagi beli ayam jadi ini ayam utuhan kalau tadi aku tadi kan beli ayam filet sama sayap-sayap ini ayam utuh ya aku beli 2 ekor buat aku sama emak bagusan berasnya sama cuma dia ada di aku diambil ini yang beras berapa ini? ini 92 92 mana sih gak kelihatan tempat terang berani air berani air gak ya mas? atau enggak? gak berani air ini yang berapa? ini yang 80 berapa? beras kawak beras kawak maksudnya apa sih mas? beras simpen 4 di lama jadi kalau setiap dapat rezeki ini udah pasti aku beli sembako hal-hal yang benar-benar penting kayak beras terus sayur-sayuran telur mie itu udah pasti ya dan ini udah sekitaran jam setengah sebelas jadi aku karena gak masak hari ini karena ngider-ngider terus untuk belanja sembako jadi aku bungkusin nasi bungkus ini buat orang di rumah Alhamdulillah ini aku udah sampai rumah dan ini semua belanjaan aku jadi aku ini baru videoin lagi ini sekitar jam setengah 3 sore gitu atau jam 3 karena aku kecapean tadi ya langsung istirahat ini aku beli beras terus ini beli telur terus ini beli minyak susu mie terus sayur-sayuran nah sayur-sayuran itu belum aku apa-apain jadi nanti sekalian aja untuk beresin dan aku food prep ya jadi nanti kita bareng-bareng food prepnya dan ini aku juga dapat oleh-oleh dari temen aku aku dapat petai sama tempe menduan itu sama apa itu papaya nanti insya Allah mau aku tumis ya untuk papaya ini dari cilacap terima kasih ya untuk mamah ale atau om margo yang udah ngasih oleh-olehnya nah ini tuh belanjaan aku lumayan alhamdulillah total belanjaan untuk sayuran ini aku habis 221 ribu dan untuk mie itu beda telur juga beda itu di luar dari sayur-sayuran ya ini di oleh-olehnya nih alhamdulillah nanti kita goreng ya tempe menduan ya jadi ini karena udah sore jadi aku langsung aja beresin untuk sayuran sama area perdagingan gitu sama ayam-ayam nah ini untuk dagingnya aku beli setengah kilo itu tadi sekitar 50 tapi 50 lebih ya tapi dikurangin sama dia itu jadi 40 berapa gitu nah ini tuh tadi masih merah untuk dagingnya tapi karena aku udah sore ngerjainnya ini agak hitam gitu ya terus ini aku beli sayap sayapnya aku potong kecil-kecil kayak gini minta dicacak gitu sama si abangnya untuk sop ya kalau untuk sop aku senengnya kayak gini dikecil-kecilin aja nah terus ini untuk dada filletnya aku gak tau deh nanti mau diapain apa mau di ayam teriyaki atau apa gitu belum tau tapi kalau udah ada aku udah punya stok kayak gini kayaknya seneng banget jadi gak harus mikir-mikir lagi gak harus bolak-balik ke tukang sayur dan ini aku juga gak lupa beli daleman ayam gitu ati ya ati ampela ini nanti mungkin mau aku masak apa ya kayak mungkin tadi cabain entah digoreng entah apa itu pokoknya nanti ya yang penting semuanya udah ada ini pun request mama Diana juga mama Diana pengen dimasakin ati ampela nanti sama rendang ya insya Allah gak tau besok aku mau masak apa kita lihat aja besok jujur untuk sekarang aku gak bisa harus setiap hari itu atau setiap minggu food prep gak bisa ya kalau waktu dulu lagi suami aku masih kerja di perusahaan itu bisa karena aku langsung satu bulan menyetok budget yang aku punya tapi kalau sekarang aku gak bisa menentukan bisa food prep atau enggak nah ini dia ayam-ayam semua ya dari ayam ekoran terus ayam potong-potongan kayak gitu ati ampela pokoknya itu semua nah sekarang ini aku mau siang-siangin sayur-sayuran begitu juga ini dengan apa ini namanya daun bawang sama seledri alhamdulillah ini udah kelar dan ini dia hasil food prep aku di 221 aku udah beli bawang juga setengah kilo ya ini alhamdulillah udah banyak nah ini dia yang aku beli jadi begitu untuk sekarang aku gak bisa setiap minggu food prep karena pak suami juga kan dapatnya harian nah ini ada soun ah bihun bihun ini juga mama suka banget bihun nanti kita masakin juga ini bawang aku beli setengah kilo ada bawang putih ada bawang bombay nah kayak gini alhamdulillah ya ini aku bisa food prep karena ada rezeki dari mama jadi sekalian aja aku stockin mama juga sempet ngomong gitu katanya kasihan ngeliat aku sekarang jarang food prep karena emang ya gitu kalau emang lagi ada uang aku bisa food prep kalau enggak yaudah aku belinya harian ya karena pak suami emang dapatnya uangnya itu harian gak bisa langsung food prep seminggu dan ini udah aku taruh-taruh di dalam kulkas ini untuk telurnya udah aku taruh sini emak juga udah aku bagi terus ini untuk sayur-sayuran yang udah aku susun gini maaf ya untuk food kontainernya itu masih warna-warninya udah gak apa-apa yang penting tertata rapi dan bersih ya untuk kulkasnya nah ini saljunya udah agak banyak gitu ya tapi gak terlalu banyak banget nanti deh kita kuras lagi karena kemarin baru dibersihin ini area ayam-ayam gitu sama daging terus ini juga ayam gak muat di freasernya karena ada saljunya jadi kita taruh di bawah sini aja sama bakso terus ini ada tempe nah ini dia tempenya masih ada yang aku beli kemarin ya terus ini ayam ini untuk sop-sopan kayak wortel ini bisa buat apa aja sih wortel yang bukan sop-sopan aja ini ada tahu cabai terus ini ada terong ada kecipir tuh belum aku masak juga ini apa itu jamur kuping itu cuek buat kalau ada kucing yang main kesini aku kasih ya ini ada kembang kol sawi putih sama petek ini oleh-oleh peteknya terus di area bawah ini ada bihun sama daun salam sama kerupuk ini yang belum aku goreng oke udah cuma segini aja Alhamdulillah mungkin ini bisa satu minggu ya beginilah rezeki ya kita gak tau datangnya dari mana dari siapa aja perantaranya dan yang penting itu kita harus selalu bersyukur dalam kehidupan kita kalian melihat aku sepertinya enak tapi aku juga melihat kalian kayaknya lebih enak jadi seperti itulah kehidupannya tapi intinya harus mensyukuri apa yang kita punya ini mie tadi udah dibagi dua ini usus ya cuma aku gak makan usus ini jadi emak nanti yang masak ini ayam nah ini emak 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 sehat gak? kurang sehat tuh lagi kurang sehat ya emaknya ya ntar aku duduk sama emak ini emak kabarnya lagi kurang sehat tapi emang emak sering kayak gini namanya udah tua ya emak kereh udah tua terus terima kasih yang udah ngodain emak terus aku disini gak berhenti-berhenti minta doa kalian buat kesehatan emak ya emak ini bapak lagi gak ada lagi sholat jadi gak bisa nemen bareng ini udah asar soalnya ya dan ini emak udah ambil amanah dari mamah Diana ada sembako terus belum nanti ada uang sedikit buat emak nah emak ngomong sama mamah Diana mamah ini udah sampe barang-barangnya gitu pesanan mamah gitu mamah ini udah sampe barang-barangnya buat emak dari ipa dari mamah semoga mamah biar lancar usahanya dikasih kesehatan mamah moga Allah membalasnya sama-sama mamah amin terima kasih banyak saya udah dibantu anak saya saya terima kasih terima kasih banget pokoknya buat mamah Diana pokoknya saya lagi kurang sehat makanya lagi kurang sehat makanya aku jarang banget bikin video sama mamah maafin ya sebenarnya pengen banget sih pengen banget bikin sering-sering sama mamah cuma aku ngeliat kondisi mamahnya dulu bisa gak diajak bikin video kalau emang gak yaudah aku enggak jadi rutin itu sama aja terima kasih ma moga Allah membalas sedikit mamah biar lancar biar banyak moga Allah mempati kesehatan buat mamah sekeluarga amin nah jadi masih banyak yang tanya mamah Diana itu siapa mamah Diana jadi itu mamah angkat dari Australia dia itu belasteran papahnya Belanda mamahnya Semarang tapi mamah udah menetap di Australia dan udah jarang ke Indonesia sih sebenarnya terakhir itu mama waktu lagi kapan yaudah lama sih katanya ke Semarang Semarang udah banyak yang gak kenal katanya paling waktu itu dia dia punya rumah di Singapur tempat dulu dia bekerja sekarang mbak Anna yang di London sekarang udah ada di Singapur Alhamdulillah paling mamah Diana itu dulu sering-sering ke Indonesia nya itu ke Batam katanya dan insya Allah doain semoga musibah ini covid ya ini tuh udah bener-bener gak ada karena emang dari Australia itu masih ketat beda dengan Indonesia aku gak tau deh karena kabar-kabarnya di Indonesia aku gak ngerti ya kalau masalah itu cuma kalau untuk mama Diana masih ketat dia jadi belum bisa keluar luar negeri gitu dan emang diharuskan divaksin ya tapi untuk mama sama papa belum divaksin dan gak tau dia mau apa enggak katanya sih gak mau cuma ngeliat aja nanti kalau emang mengharuskan divaksin atau misalkan dia nanti terbang ke Indonesia dia bakalan temuin kita semua temuin aku temuin kalian kayak gitu jadi keadaannya kayak gini jadi nanti yang masih bertanya mama Diana siapa nanti insya Allah ya kalau ada Allah menghendaki pokoknya kita semua cuma bisa berencana oleh yang nentuin mama Diana bisa gak ke Indonesia mudah-mudahan bisa ya mama Diana sih cita-citanya juga pengen ke Indonesia lagi katanya mau main katanya nah ini mama pesanan mama amanah mama untuk emang ini udah disampaikan dan aku juga udah stok sayur-sayuran mungkin bisa sampai seminggu seminggu lebih mungkin ya gak tau deh pokoknya insya Allah aku manfaatin sebaik-baiknya terima kasih untuk semuanya terima kasih ma moga biar lancar usahanya dikasih kesehatan buat mama amin amin Allah yang membeli sedikit mama biar lancar biar banyak terima kasih banyak udah disumbang anak saya saya makasih juga sama papahnya papah udah jauh-jauh yang transfer ke mak papah mau narok papah mau narok terima kasih terima kasih banyak udah ngasih sebaik duit terima kasih ya papah udah jauh-jauh bela udah bela-belain jauh-jauh nyetir padahal untuk keluar-keluar disana masih belum bisa masih ketat jadi dia harus dapat permit gitu surat dari direkturnya bukan direktur papah direktur ya dari atasannya langsung kayak gitu jadi baru bisa keluar untuk mentransfer kita terima kasih buat papah terima kasih buat papah mbak Ana juga yang ada di Singapur mbak Ana juga yang ada di Singapur moga dikasih kesehatan dirancarkan rejeginya amin ya Allah oke deh segitu dulu aja ya bye assalamualaikum assalamualaikum terima kasih selamat menikmati